Pembesar Pemprov DKI Jakarta mewajibkan kantor yang masuk zona merah untuk menerapkan bekerja dari rumah sebanyak 75%. Sebagian besar pekerja di DKI Jakarta setuju dengan kebijakan tersebut, lantaran dinilai dapat menekan angka sebaran sekaligus melindungi para pegawai kantor. DKI Jakarta memecahkan rekor kasus terbanyak kasus COVID-19 beberapa hari terakhir dan hal itu membuat Pemprov DKI Jakarta kembali mewajibkan perkantoran yang masuk dalam zona merah menerapkan work from home atau bekerja dari rumah sebanyak 75% kepada pegawainya. Sebagian besar warga DKI setuju akan hal tersebut, lantaran masih banyak perusahaan yang membandel dan tak menerapkan aturan bekerja dari rumah 75% karyawan. Gak apa-apa sih, kalau memang kondisinya seperti kayak begini ya harus seperti itu lagi. Karena jangan ambil resiko lah. Jadi saya sebenarnya setuju sih supaya sebenarnya awalnya kita harus turunin dulu gitu. Supaya nanti ketika kondisinya udah lebih kondusus lagi nih, baru masyarakat itu bisa lebih bebas gitu. Tapi pasti butuh kesadaran dari masing-masing lah ya, supaya kita tuh bisa cepat selesaiin ini bareng-bareng. Karena kalau enggak bakal semakin parah dan semakin lama. Work from home lagi ya Pak ya. Ya kalau melihat angka COVID di negara kita, saat ini melonjak lagi. Memang salah satu cara, mau enggak mau ya kita work from home lagi. Ya saya setuju. Namun ada juga warga yang menolak lantaran takut mengalami pemencatan karena kondisi ekonomi yang terdampak. Kalau saya sih enggak setuju sih. Karena WFI yang awal-awal kemarin itu kan udah banyak akibatnya tuh, kayak potongan gaji dan sebagainya. Kalau misalnya itu terjadi lagi ya banyak orang yang kasihan gitu pekerja-pekerja karyawan ini yang udah diberhentikan, bahkan dipotong gaji yang... Meski pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk terus menekan sembaran COVID-19, sadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan ketat dan gaya hidup sehat menjadi kunci akan keberhasilan penurunan angka kasus COVID-19. Di Jakarta, Muhammad Ardi dan Seprio Donaldi, Ngaporkan.